Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Januari 2022 bersama Romo Agustinus Kutrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dimanapun Anda berada, mari sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai dengan 16 dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 22. Ketika Yohanes tampil di sungai Jordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati keatasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkau lah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Demikianlah Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, Pembaptisan adalah rahmat istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena lewat pembaptisan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita resmi menjadi warga gereja yang penuh dan dipulihkan, dibersihkan dari dosa-dosa kita. Lalu makna pembaptisan Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Bukan Yesus dibaptis supaya menjadi kudus atau bersih dari dosa-dosanya. Tetapi justru Yesus lah yang menjadikan suci orang yang membaptisnya yakni Yohanes pembaptis. Selanjutnya lewat pembaptisan Tuhan, Yesus menyucikan air sungai Yordan dan kita pun turut disucikan lewat air baptis yang diterimakan kepada kita. Karena pada hakikatnya, Yesus adalah Tuhan yang menyucikan segala sesuatu. Digambarkan dalam Injil bahwa setelah Yesus dibaptis, terbukalah langit dan terdengarlah suara. Engkaulah anak yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Inilah pernyataan Allah, inilah maklumat Allah tentang siapa sesungguhnya Yesus itu. Dialah anak yang dikasihi, dialah putra Allah terkasih. Lalu apa firman Tuhan hari ini yang mau kita petik, pesannya yang mau kita bawa pulang untuk kita masing-masing. Hari ini kita belajar, kita mengenangkan saat pembaptisan kita. Hari ulang tahun kelahiran kita di dalam gereja katolik. Karena itu mari, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sahabat-sahabatku yang terkasih. Tetaplah menjaga martabat sakram dan baptis dalam hidup panggilan karya pelayanan kita. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Kita berkenan selalu di mata Tuhan. Kita selamat karena anugerah pembaptisan. Kita sungguh-sungguh adalah ahli waris di dalam Allah. Karena kita adalah anak-anak terkasih, maka kita punya hak sebagai anak yang dikasihi oleh Allah. Tetapi juga ada tanggung jawab sebagai anak untuk selalu menyenangkan hati Bapak. Hidup baik dan benar di mata Tuhan dan sesama. Semoga sakramen baptis sungguh-sungguh berdaya guna untuk hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amen. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Januari 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk kerenungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Sampai jumpa di video selanjutnya.